Intro Intro Saya masuk klub itu Yang betul-betul klub Belum dikatakan profesional ya, semi profesional Warna Agung Usia menginjak 19 20, itu menurut saya Itu sudah terlambat sekali Baru disitu Saya mengenal teknik Teknik yang dikatakan Ya hampir betul Itu menurut saya terlambat sekali Dan ternyata Emang saya di tim nasional Enggak terlalu Meningkat Terlalu di atas Itu Terlihat dari Karakter main saya Ya diciptakan Hampir separoh Dari alam gitu Bukan dibina gitu loh Prinsip saya Karena saya itu Pemain Proposional Meskipun Tidak proposional sekali Memang arah kesana itu Harus ada Itu tercipta karena Saya butuh Butuh klub Klub juga butuh saya Jadi Untuk bermain bola ini Kita harus Total di Bola itu harus total Jangan-jangan istilahnya Memikirkan yang Di luar jalur itu Ya kalau kita digaji Kita dibayar Apa yang kita berikan buat klub Untuk Umur-umur saya ini Di Indonesia Emang Usia-usia saya ini Untuk menjaga prestasi Sudah-sudah Sulit ya Sudah sulit Mempertahankannya aja Sudah bagus gitu ya Apalagi Kita udah banyak Pemain muda-muda yang potensial Ya sekarang Tinggal Tinggal saya punya obsesi Tapi kalau saya di Persija sini Saya punya Adik-adik saya Empat striker ya Gendut Doni Bambang Pamungkas Terus Budi Sudarsono Dan Robi Ya saya Salah satunya saya Pingin mereka itu Menjadi pemain yang Berpotensi gitu Buat klub Dan terutama buat Tim nasional Ya saya tinggal membimbing mereka Saya Saya nggak buat ambisi Buat mengalahkan mereka Saya nggak mau Saya terus terang aja Saya Ingin membimbing mereka itu Yang Menjadikan pemain Tim nasional Karakter Bambang Pamungkas Dia Bisa heading Tapi Dia masih lemah Umpamanya di syuting Dia harus terima Masukan Kamu harus punya syuting Keras Budi Sudarsono Dia Kuat di kaki Tapi dia juga harus Mampu Bermain sama temannya Jadi Jadi Itu yang Yang saya tekankan Harus membuka wawasan Untuk Bisa Menciptakan Kerjasama Sama rekan-rekannya Tim Persija ini Orang bilang ini Banyak dipenuhi Tim Bintang Ya Inilah Inilah Karakter Persija Kita Kita nggak bisa Wah Persija Tim Bintang ini Harus di atas Kita nggak bisa Orang kan lihatnya Hanya di luar Kita nggak tahu Di dalamnya itu gimana Nah ini Nah ini Ini yang menjadikan Bagaimana Seorang pemain itu Mampu di Di kontrak Di kota Sebesar Jakarta ini Dia bisa menjaga Kekompakan tim Apa nggak Pengurus sendiri Harus udah tahu Bahwa kita itu Dipanggil tim nasional itu Melalui seleksi Dan itu suatu cita-cita Setiap pemain di Indonesia Terus masalah bonus itu Saya kira Itu bisa di Komprimasikan Bisa di Hitung rata-rata Dia Dia pemain ini Dapat di klub itu Berapa gitu Sekali pertandingan Jadi bisa di Kalkulasikan Begitu Di tim nasional Pemain itu Akan termotivasi dengan Dengan Apa yang dia dapat gitu Meskipun secara Secara Kasarnya itu Meskipun tidak ada bonus Pasti Pemain itu sendiri Kepingin Membela tim nasional itu Tapi itu perlu-perlu dipikirkan juga Masalah bonus Masalahnya sekarang kan Tahu sendiri Hidup itu Susah Di klub kita itu masih Masih minim gitu Masih istilahnya Jam Jam untuk Berlatihnya Berlatih untuk ke arah Tingkat nasional itu Kurang Jadi Jadi Otomatis di Tim nasional Begitu di tim nasional itu Pemain itu Masih harus Mencari Apa bentuk Latihan Tim nasional kita Jadi Menurut saya itu Yang terbaik itu Emang Dibina itu Mesti dari klub Tapi di Klub kita kan Mungkin Mas juga tau sendiri ya Ada yang klub yang bagus Ada klub yang setengah Terus ada yang klub di bawah gitu Jadi gak bisa diseragamkan gitu Mestinya Di kita itu harus bisa diseragamkan Ya Saya sangat bersyukur sekali Pada Tuhan Dimana saya Hampir 10 tahun ini Obsesi saya Di sepak bola itu Mungkin Udah hampir habis ya Dan Saya udah Dapat apa yang Yang Tuhan kasih ke saya Saya Tentu tidak mau muluk-muluk Saya udah 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 punya rumah Ya Udah saya persiapkan Mungkin Untuk kehidupan nanti Semacam ruko lah Dan mungkin ada Beberapa Ya Beberapa Bola Tanah Gitu ya Ini buat-buat modal saya Untuk nanti Kalau saya udah gak main bola lagi